Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini kita masih dalam keadaan baik, masih dalam keadaan sehat, sehingga kita semua bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik dan sultas. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki pertemuan keempat, mata kuliah perpajakan 2. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang perhitungan pajak penghasilan orang pribadi yang menjalankan usaha ataupun pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan. Nah, pada pertemuan kali ini, kita masih membahas tentang perhitungan PPH orang pribadi yang menjalankan usaha ataupun pekerjaan bebas. Namun, di pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana apabila orang pribadi tersebut tidak menyelenggarakan pembukuan atau menjalankan pencatatan. Nah, seperti biasa, materi sudah saya share di platform e-learning sehingga kalian sudah bisa membacanya masing-masing ya, di akun masing-masing. Nah, sekarang saya akan membagikan kembali menampilkan materi yang akan kita bahas kali ini. Pajak penghasilan orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan menelenggarakan pencatatan. Nah, kalau di materi sebelumnya, yang menyelenggarakan pembukuan, saya sudah pernah jelaskan bahwa di dalam Ketujuan Umum dan Tanggah Cara Terpajakan di Undang-Undang KUP, Pasal 28 M1, itu kan dijelaskan bahwa setiap wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, itu kan diwajibkan untuk melakukan atau menyelenggarakan pembukuan. Nah, untuk menyelenggarakan pembukuan, tentunya wajib pajak harus mempunyai pengetahuan tentang akuntansi. Kenapa? Karena dengan menyelenggarakan pembukuan, maka wajib pajak harus menyusun laporan keuangan. Nah, dari laporan keuangan tersebutlah sebagai dasar utang untuk melakukan perhitungan pajak penghasilan terutang. Nah, karena tidak semua wajib pajak mempunyai pengetahuan yang memadai tentang akuntansi, tentang standar akuntansi dan keuangan yang berlaku, maka pemerintah melalui Undang-Undang KUP ini ada memberikan solusi bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk tidak menyelenggarakan pembukuan, tapi hanya menyelenggarakan pencatatan. Nah, dasar hukumnya tersebut diatur masih di dalam pasal 28, di dalam ayat 2 yang disebutkan, bahwa ada wajib pajak yang dipikulikan dari kewajiban pembukuan. Siapakah itu? Yaitu wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan. Nah, berarti ada persyaratan-persyaratan sehingga wajib pajak orang pribadi tersebut dikecualikan dari kewajiban pembukuan. Nah, karena dia tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan, maka sebagai gantinya wajib pajak tersebut boleh atau harus menyelenggarakan pencatatan. Nah, ketika wajib pajak orang pribadi tersebut menyelenggarakan pencatatan, maka perhitungan penghasilan netonya untuk dasar perhitungan PPH orang pribadi terutang itu menggunakan normal perhitungan penghasilan neto. Berikutnya apa sih yang dimaksud dengan pencatatan? Pencatatan dari istilahnya itu sudah jelas pencatatan. Namun apa sih yang dicatatat? Nah, dalam aktivitas pencatatan ini yaitu suatu kegiatan mengumpulkan atau mencatat semua data keuangan yang berkaitan dengan penghasilan atau penerimaan. Jadi, wajiban-wajib pajak ketika dia memilih untuk menggunakan pencatatan, maka dia diwajibkan mencatat semua yang berkaitan dengan penghasilannya. dicatat secara teratur. Penghasilan seperti apa yang wajib dicatat atau harus didokumentasikan? Yaitu penghasilan yang masuk ke dalam kriteria objek PPH final, berikutnya penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan penghasilan yang bukan merupakan objek PPH final. Jadi, dengan kata lain, semua jenis penghasilan itu harus dilakukan pencatatan. Baik yang merupakan objek PPH final, objek PPH tidak final, maupun bukan objek pajak. Semuanya harus dilakukan pencatatan. Berikutnya, wajib pajak seperti apa? Yang boleh melakukan pencatatan atau menggunakan norma penghitungan penghasilan metode untuk menghitung pajak terhutangnya. Yang boleh menggunakan NPPN, norma penghitungan penghasilan itu adalah wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Yang peredaran usahanya dalam satu tahun pajak itu tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Jadi, dengan kata lain, ketika wajib pajak orang pribadi penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebasnya sudah melebihi 4,8 miliar setahun, maka dia tidak boleh lagi menggunakan metode pencatatan, tapi diwajibkan menyelenggarakan kebukuan. Oke, berikutnya, untuk dapat menggunakan metode pencatatan ini, ada satu kewajiban tambahan yang harus dilakukan oleh wajib pajak, yaitu wajib pajak harus menyampaikan surat pemberitahuan ke Direkturat Jenderal Pajak. Jadi, dia menyampaikan surat pemberitahuan bahwa wajib pajak tersebut akan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto untuk perhitungan pajak terusangnya. Dan surat tersebut wajib disampaikan paling lambat tiga bulan di tiga bulan pertama pada tanggung pajak yang sama. Nah, surat permohonan atau surat pemberitahuan yang kita sampaikan tersebut itu dianggap disetujui. Kecuali berdasarkan hasil pemeriksaan itu ditentukan ditemukan bahwa wajib pajak tersebut tidak masuk atau tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan NPPM. Nah, yang ketiga berikutnya adalah ketika wajib pajak orang lebati tidak menyampaikan surat pemberitahuan untuk menggunakan NPPM dalam perhitungan PPH terutangnya maka dianggap wajib pajak tersebut memilih untuk menyelenggarakan pengguruan. Jadi, dengan kata lain perhitungan PPH terutangnya itu mengaju ke laporan kebuangan. Nah, berikutnya apa yang harus kita lakukan dalam melakukan perhitungan pajak penghasilannya ketika wajib pajak menggunakan metode pencatatan. Jadi, bagi orang pribadi yang menggunakan metode pencatatan dalam perhitungan pajak penghasilannya, maka langkah pertama untuk menghitung PPH terutangnya, dia harus menentukan terlebih dahulu berapa jumlah penghasilan netonya. Kan, di dalam metode pencatatan dia mencatat jumlah penghasilannya, yaitu total penghasilan selama tahunnya. Nah, berapa penghasilan netonya itu harus ditentukan terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara menentukan penghasilan netonya? yaitu dengan cara yang ditetapkan di dalam PEN 17 PG 2015. Nah, kalau kita sudah menentukan, sudah mendapatkan nilai penghasilan metode sekalanya berapa, baru kita kalikan dengan tarif pajak sesuai dengan pasal 17 undang-undang PPH, yaitu yang tarif orang pribadi 5%, 15%, 25%, dan 30% sesuai dengan lapisan penghasilan kena pajak. Nah, ada pun langkah-langkah untuk perhitungan PPH terukannya, di sini saya kajikan, langkah yang harus kita lakukan pertama adalah kita harus menghitung dulu berapa penghasilan neto fiskalnya. Dapat dari mana penghasilan neto fiskalnya? Pertama, kita tentukan dulu tarif norma penghitungan penghasilan netonya dikalikan dengan total peredaran lahat selama satu tahun pajak. Tarifnya kita ketahui dari mana? Dari lampiran 1 Pert 17 PJ 2015. Di dalam lampiran 1 tersebut nanti akan ditentukan tarif yang harus kita gunakan untuk jenis usaha yang kita jalankan itu berapa. Kalau kita sudah memperoleh jumlah penghasilan neto fiskalnya, maka berikutnya kita tentukan pengurang penghasilannya apa saja. Salah satunya yang diperkenankan menjadi pengurang penghasilan adalah PTKP. Tentukan PTKP sesuai dengan status wajib pajangnya. Status dan sambungannya. Berikutnya, yang ketiga, kita cari kita cari berapa angka penghasilan kena pajaknya. Dapat dari mana? Dari penghasilan neto pada poin 1 dikurangi dengan PTKP-nya. Dapatlah penghasilan kena pajak. Dari penghasilan kena pajak tersebut, nanti baru kita tukupkan tarif pajak yang akan digunakan untuk menghitung PPH terutangnya. Tarifnya disesuaikan dengan jumlah penghasilan kena pajaknya. Tarifnya sesuai dengan pasal 17 yaitu 5, 15, 25, dan 30 sesuai dengan lapisan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang prikadi tersebut. Oke, nah berikutnya kita lakukan perhitungan berapa pajak penghasilan yang terutang berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif yang sesuai. Nah, berikutnya kita cek lagi apakah dalam satu tahun pajak yang sama kita sudah pernah dilakukan pembayaran pajak dibayar di buka atau apakah kita sudah pernah dilakukan pemotongan pajak oleh pihak lain. Jika ada pemotongan pajak yang sesuai dengan sesuai yang bisa diakui sebagai kredit pajak maka itu bisa mengurangi nilai pajak yang harus kita bayarkan. Kalau kredit pajaknya sudah kita tentukan terakhir baru kita cek apakah ada kurang bayar atau lebih bayar terhadap pajak penghasilan orang pribadi tersebut berasal dari jumlah PPH perutang dikurangi dengan kredit pajak baik itu yang dibayar sendiri maupun yang dipotong oleh pekat lain. Berikutnya bagaimana cara kita menentukan norma penghitungan penghasilan neto. Tadi sudah saya sampaikan bahwa norma penghitungan penghasilan neto itu berupa tarif yang dijelaskan di dalam tabel dalam sebuah tabel yang disajikan dalam lampiran 1 PER 17 PJ 2015. Nah, untuk menentukan tarif NPPN-nya ada beberapa ketentuan. Yang pertama, besarnya norma penghitungan penghasilan neto itu ditentukan ada beberapa ketentuan. Yang pertama, daftar presentasi NPPN itu dikelompokkan menjadi tiga bagian. Jadi, untuk jenis setahil yang pertama, itu ada tiga jenis tarif sesuai dengan daerah atau wilayahnya. Nah, untuk sepuluh ibu kota provinsi yang ditentukan yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manadong, Makassar, dan Pontianak, itu ada tarif khusus tersendirinya. Ada kolom tarifnya. Nah, yang kedua, untuk ibu kota provinsi lainnya, jadi untuk ibu kota provinsi yang tidak masuk ke dalam 10 ibu kota yang disebutkan diantar, maka ada tarif yang khususnya lagi. Dan yang terakhir, untuk daerah lainnya yang bukan ibu kota provinsi, maka ada tarif juga tersendiri. Nanti lebih jelasnya, kita akan melihat yang dimaksud di NPPN tersebut seperti apa. berikutnya, daftar presentalian PPN diatur dalam lapinan 1 PEP 17 DG 2015. Nanti kita lihat sama-sama. Nah, bagi wajib ajak orang pribadi yang mengpunyai lebih dari satu jenis usaha atau pekerjaan bebas, maka penghitungan penghandilannya itu dilakukan masing-masing. Tergantung jenis usaha dan juga tergantung wilayahnya di mana. Nah, total penghasilan itu yang dijadikan dasar penghitungan pajak penghasilan terhutang itu merupakan penggabungan dari setiap usaha dan setiap pekerjaan yang dilakukan untuk masing-masing wilayah. Jadi, misal sebagai contoh, wajib pajak A mempunyai usaha restoran, di daerah Jakarta. Nah, selain itu, dia juga punya usaha industri furniture, misalnya di daerah agneran. Nah, maka dasar kita melakukan penghitungan metode-nya itu harus dilakukan nanti-nanti. Untuk di Jakarta, restoran di Jakarta itu tarifnya berapa? Tarifnya kekayaknya dihitung beberapa penghasilan metode-nya. Begitu juga dengan industri furniture yang misalnya di daerah Tangerang. Nah, itu kita dihitung lagi berapa penghasilan metode-nya, berapa tarifnya untuk daerah Tangerang. Nah, selanjutnya, penghasilan metode dari restoran di Jakarta dan penghasilan metode dari industri furniture di Tangerang digabungkan menjadi total penghasilan neto. Sebagai dasar kita untuk hitung PPH orang pribadi terhitung. Nah, berikutnya untuk kewajiban penyetoran, kewajiban pelaporan, dan sankti administrasi yang dikenakan itu sama seperti orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuannya. Nah, kewajiban penyetorannya itu paling lambat sebelum SPT tahunan orang pribadi disampaikan. Nah, kapan batas waktunya batas waktu untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi adalah akhir bulan ketiga untuk tahun pajak berikutnya atau tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Nah, keterlambatan untuk menyetorkan PPH kurang bayar akan dikenakan sankti berupa bunga sebesar 2% per bulan dan sankti atas keterlambatan penyampaian SPT itu dikenakan denda sebesar Rp100.000 per SPT. Nah, ada pun tata cara penyetoran PPH kurang bayarnya maka wajib pajak pertama-tama dia harus membuat surat setoran elektronik tersebut. Kita dia bikin surat-setoran elektronik bikin surat-surat setoran elektronik itu menggunakan aplikasi e-billing di akun BGP Online wajib pajak masing-masing. Kalau dia sudah membuat e-billing surat-setoran elektronik di aplikasi e-billing maka nanti di dalam ini kita akan memperoleh ID atau kode billing untuk bayarannya. Nah, melalui kode billing atau ID billing tersebut kita bisa menyetorkan PPH kurang bayarnya ke bank atau ke PNB pembayaran lainnya. Oke, setelah kita melakukan pembayaran nanti kita akan memperoleh yang namanya nomor transaksi penerimaan negara atau kita singkat dengan NTPM. Nah, NTPM inilah sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan penyetoran pajak kurang bayar. Nah, itu adalah ketentuan mengenai perhitungan PPH orang pribadi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan pusaka atau bekerja sebas dan menjelaskan wajib apa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh atau aplikasinya. Bagaimana sih melakukan ini? Kita lihat contoh yang pertama. Wajib pajak A statusnya adalah kawin. Kita A ini adalah laki-laki dan mempunyai tiga anak. Ia seorang dokter bertempat tinggal dan menjalankan praktek dokter umum di Jakarta. Jadi, kalau kita lihat di sini, wajib pajak A itu adalah seorang dokter yang punya pekerjaan bebas berupa membuka praktek dokter umum di Jakarta. karena kalau dia sebagai dokter tapi karyawan di rumah maka perhitungan PPH orang berjadinya berbeda. Selain itu, ia juga memiliki industri pengelolaan rotan di Cirebon. Jadi, ada dua nih. Penghasilannya yang pertama berasal dari pekerjaan bebas dokter di Jakarta dan yang kedua berasal dari usaha berupa industri rotan di Cirebon. berdasarkan pencatatan yang dilakukan pada tahun 2018 wajib pajak memiliki penghasilan sebagai berikut. Peredaran usaha dari industri rotan 400 juta. Lalu, penghasilan bruto atau penerimaan bruto sebagai dokter di Jakarta 720 juta. wajib pajak A selalu menyampaikan pemberitahuan menggunakan NPPF di dalam perhitungan dalam menentukan kewajiban perpajakannya. Diminta hitunglah PPH terhutang wajib pajak A untuk tahun 2018. Pertama, kita tentukan dulu berapa penghasilan netoknya. Nah, penghasilan netok kita hitung untuk masing-masing usaha dan masing-masing wilayah. Yang pertama, kita lihat penghasilan dari industri rotan salib NPPF-nya adalah 12,5% dikalikan dengan jumlah peredaran usahannya adalah 400 juta. Sehingga penghasilan netoknya adalah 50 juta. Nah, sedangkan penghasilan sebagai dokter salib NPPF-nya berdasarkan pelampiran per 17 ke J 2015 adalah 50% dikalikan dengan peredaran brutonya 720 juta. Sehingga penghasilan netoknya adalah 360 juta. Nah, kita jumlahkan penghasilan netoknya 410 juta. Nah, baru kita tentukan PTKB-nya. Tadi statusnya wajib pajak A adalah seorang anak. Kita suksikan istrinya tidak bekerja. Maka, PTKB yang berhak adalah 72 juta dengan status K3. Kawin 3 tanggungan. Sehingga penghasilan kena pajaknya kita kita proles 338 juta dan PPH terutangnya kita tentukan. Karena penghasilan kena pajaknya 338 juta artinya lebih dari 250 juta maka dia akan dikenakan berapa lapisan tarif ya. Yang pertama tarif 5 persen dikali lapisan pertama 50 juta. Lapisan yang kedua adalah untuk 250 juta pertama berarti sisanya 200 juta dikenakan tarif 15 persen dikali 200 juta. Nah, sisanya itu masih di bawah 500 juta maka sisanya dikenakan tarif sebetar 25 persen. Sehingga total PPH terutangnya adalah 54 juta 500 ribu. Nah, inilah PPH terutang yang harus disetorkan oleh wajib pajak A apabila dia tidak memiliki kredit pajak untuk tahun pajak 2018. Nah, sebelum masuk ke contoh yang kedua saya mau menyampaikan dulu atau memperlihatkan tarif NPPN yang disebutkan di dalam lampiran satu terlebih dahulu ya. Seharusnya tadi sebelum contoh, tapi ini saya share. Nah, ini ya. Jadi, cara kita menentukan. Kalau tadi kan dicontoh, tarifnya sudah langsung diketahui, tapi sebenarnya tarif itu diambil dari sini, dari tabel yang ada di lampiran satu per dirijen pajak nomor 17 tahun 2015. Nah, cara menentukan tarif yang digunakan, pertama, kita harus tentukan dulu jenis usaha kita. Kalau kita sudah tahu jenis usaha atau jenis pekerjaan beban kita, maka kita cek klasifikasi lapangan usaha kita menurut pajak itu masuk ke klasifikasi lapangan usaha yang mana. Nah, jenis plastifikasi lapangan usaha ini ada KLU dan penjelasan atau urayan KLU untuk memudahkan kita, kita bisa melihat di surat keterangan terdaksa. Jadi, kita sebagai wajib pajak, ketika mau mendasarkan NPWP, sebelum NPWP-nya terbit, kita akan diberikan yang namanya surat keterangan terdaksa. Di dalam surat keterangan terdaftar tersebut akan tercantum klasifikasi lapangan usaha kita apa. Seperti itu ya. Oke, nah disini jadi kita tentukan dulu KLU dari jenis usaha atau pekerjaan bebas kita. Nah, kalau kita sudah tahu jenis usaha atau jenis pekerjaan bebas kita itu apa, lalu kita tentukan tarif NPWP-nya yang akan kita gunakan untuk menghitung penghasilan metofis klasik. Ada tiga pengelompokan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi ya. Yang pertama adalah tarif yang digunakan untuk 10 ibu kota provinsi yang disebutkan tadi, yang Medan, Jakarta, Palembang, dan sebagainya. Nah, berikutnya kolom yang kedua, kolom tarif yang kedua, ini digunakan untuk ibu kota provinsi lainnya, selain yang disebutkan di 10 ibu kota yang pertama. Nah, berikutnya tarif yang ketiga, ini digunakan untuk daerah lainnya. Nah, untuk halaman pertama, kebetulan tarifnya masing-masing wilayah sama, tapi ada kalanya untuk jenis penghasilan yang lain, ini contohnya pertanian tanaman yang dibijar penghasil minyak, itu tarifnya beda. Untuk 10 ibu kota provinsi 11,5 persen, untuk ibu kota provinsi lainnya 11,5 persen, untuk daerah lainnya 10 persen, dan sebagainya. Jadi, seperti itu untuk cara kita menentukan tarif berapa yang akan kita gunakan untuk menghitung maksasila neto fiskalnya. Oke, nah, kalau tadi di soal kita, itu kan pertama, jenis pekerjaan bebasnya dokter, ya. Nah, cara kita mudah mencari tarifnya, kita bisa klik search, kalau kita punya fasilitas mesin pencari di PDF kita, kita tinggal ketika saja, jenis usaha kita, misal dokter. Nah, tadi kebetulan wajib pajak A, itu adalah praktek dokter umum. Nah, cari yang sesuai. Cari yang sesuai. Nah, praktek dokter umum. Nah, praktek dokter umum, klasifikasi lapangan usahanya 86201. Nah, untuk tarifnya, kebetulan dari masing-masing wilayah, semuanya sama, 50%. Sesuai dengan pembahasan contoh kasus kita tadi, ya. Nah, tadi berikutnya, usaha wajib pajak A, yang kedua adalah industri rotan, ya. Nah, maka kita cek lagi jenis tarif NPPN yang sesuai. Tadi di Cirebon. Kalau di Cirebon, berarti dia masuk ke kolom tarif yang ketiga, masuk ke daerah lainnya. Nah, ini rotan, ketika kita mencari dengan kategori rotan, ini kan tampilannya banyak nih. Cari yang sesuai. Tadi, industri pengolahan rotan. industri pengolahan rotan untuk daerah lainnya, karena Cirebon, ya, Cirebon, kita pilih berarti tarif yang sesuai dengan yang kolom ketiga, yaitu 12,5%. Nah, itu adalah cara kita untuk menentukan tarif NPPN yang akan kita gunakan dalam perhitungan penghasilan netopis kalanya. Seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan kembali ke contoh kasus yang berikutnya. Contoh kasus yang kedua, Ridwan belum menikah, serta bekerja sebagai konsultan hukum independen di Jakarta. Dia konsultan hukum independen di Jakarta. Penghasilan pengulanan Ridwan adalah 10 juta dari profesi tersebut. Jadi, sejak bulan yang punya penghasilan sebesar 10 juta. Ridwan tidak menjalankan pengukuan, namun memilih untuk menghitung pajak berdasarkan NPPN. Maka, untuk perhitungan pajaknya, kita lakukan dengan cara menghitung terlebih dahulu penghasilan netonya dari penghasilan berusaha dikalikan dengan tarif NPPN. tarif NPPN untuk konsultan hukum independen, kita cari lagi di tabel NPPN yang tadi sudah saya tunjukkan, yaitu nilainya 50%. Sehingga penghasilan luta tahun 120 juta dikalikan dengan tarif NPPN yang 50%, kita peroleh penghasilan metode kalanya 60 juta. karena 20 menikah dan tidak ada tampungan, maka penghasilan kena pajaknya kita peroleh 60 juta dikurangi PT KP untuk diri sendiri, yaitu 54 juta. Sehingga kita peroleh penghasilan kena pajaknya sebesar 6 juta. Karena penghasilan kena pajak di bawah 50 juta, maka tarif PPH orang pribadi hanya dikenakan satu tarif yaitu lapisan pertama sebesar 5% dikali 6 juta kita peroleh 300 ribu. Itulah PPH hutang yang harus dibayarkan oleh pinduan. Selanjutnya, contoh yang ketiga, kita lihat, PPH memiliki usaha toko. Usaha toko yang menjual berbagai macam barang kebutuhan pokok yang terletak di beberapa lokasi. Nah, PAHRI telah menikah dan menanggung secara penuh satu orang anak usia 3 tahun, satu orang adik kerempuan usia 15 tahun, serta satu orang ibu. Istri PAHRI seorang ibu masyata. Pada bulan Februari 2019, PAHRI telah menyampaikan surat pemberitahuan ke KPP untuk menggunakan NPPM dalam perhitungan pajaknya. Nah, selama tahun 2019, penghasilan rumput yang diperoleh dari usaha PAHRI adalah sebagai berikut. Tokoh satu di Kota Medan, total penghasilan usahanya adalah 2,5 miliar. Tokoh yang kedua di Kota Samarita, totalnya adalah 550 juta. Tokoh yang ketiga di Kota Bekati, maka totalnya adalah 1 miliar. Sehingga total penghasilan Bruto PAHRI untuk tahun 2019 adalah 4,5 miliar juta. Nah, apabila PAHRI memilih untuk menggunakan norma penghasilan penghasilan METO untuk melakukan perhitungan PAHRI maka cara perhitungannya adalah sebagai berikut. Pertama, kita hitung dulu penghasilan METO misalnya dibagi per wilayah tokohnya. Tokoh satu di Kota Medan, tarif NPP nya untuk toko tadi apa namanya usahanya adalah tokoh yang menjual berbagai macam kebutuhan tokoh ya. Nah, itu tarif NPPM untuk Kota Medan. Kota Medan berarti masuk ke dalam tarif 10 ibu kota pertama, 10 ibu kota yang dimaksud, itu tarifnya 30 persen. Sehingga penghasilan METO-nya 750 juta. Tokoh yang kedua berada di Kota Samarita. Nanti kita akan cross-check ke lampiran dua-nya ya. Nah, kita memastikan tarifnya apakah betul. Tokoh yang kedua di Samarinda. Samarinda berarti dia masuk ke ibu kota provinsi, tetapi tidak masuk ke ibu kota provinsi dalam 10 yang dimaksud. Maka dia menggunakan tarif di kolom yang kedua. Total penghasilan METO-nya 137 500 ribu. Tokoh yang ketiga berada di Kota Bekasi. Bekasi bukan ibu kota, berarti masuk menggunakan tarif daerah lainnya. Nah, berdasarkan tabel, tarifnya adalah 20% dikali penghasilan brutonya 1 miliar, sehingga diperoleh penghasilan METO-nya 200 juta. Total penghasilan METO yang akan kita gunakan untuk perhitungan PKH-1 adalah 1 miliar 87 500 ribu. Kita tentukan dulu PTKP-nya berdasarkan status PAHRI, tadi PAHRI sudah menikah, istri tidak bekerja, menanggung sepenuhnya satu orang anak, satu orang adik, dan satu orang ibu. Nah, kalau adik, itu tidak boleh dijadikan tanggungan dalam waktu itu PPH tersebutan. Jadi, kita anggap tanggungannya adalah dua, anak, dan juga ibu. kita teroleh berikutnya penghasilan kena pajak, seputar 1 miliar 20 juta. Karena 1 miliar 20 juta, maka perhitungan PPH orang pribadinya itu masuk ke 4 lapisan tarif ya, 5 persen dikali 50 juta pertama, 15 persen dikali 250 juta pertama, karena 50 juta yang sudah digunakan untuk tarif yang pertama, maka sisanya adalah 200 juta untuk yang dikenakan 15 persen. 25 persen untuk penghasilan sampai dengan 500 juta. Sudah digunakan untuk dilapisan pertama dan lapisan kedua 250 juta, sehingga yang dikenakan 25 persen adalah 250 juta. Nah, sisanya untuk penghasilan di atas 500 juta dikenakan 30 persen. Sehingga BPH perhutang yang harus dibayarkan oleh PAHMI adalah 251 juta. Oke, nah itu adalah penjelasan berkaitan dengan pajak penghasilan orang pribadi yang menjalankan pesanah atau pekerjaan bebas, namun hanya menyenanggarakan pencatatan, tidak menyenanggarakan pembukuan. Nah, sekian penjelasan dari saya, apabila ada pertanyaan, kita bisa diskusikan di forum diskusi dalam platform e-learning atau bisa juga kita diskusikan saat sesi video conference pertemuan berikutnya. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas soal-soal latihan kasus berkaitan dengan PPH orang pribadi, baik itu yang menjalankan pembukuan maupun yang menjalankan pencatatan. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.